ini langsung kita tolik tombol Google sudah tuh kita ketikkan e-learning Universitas terbuka atau e-learning UT di bawah udah tampil karena pernah kita pakai klik tampil berikut seperti ini langsung kita klik e-learning Universitas terbuka yang paling atas klik tunggu beberapa saat nah setelah kita tampil seperti ini kita klik tombol gembok merah nah disini kita nama pengguna masukkan name kita 9 digit yang ini kita tampil seperti ini kita silang saja silangkan nah kita masukkan name 9 digit bila sudah selesai kita mengetikkan name disini langkah berikutnya di kolom di bawahnya ada password kita masukkan password kita yang udah kita terima email dari Universitas terbuka ataupun kalau kita telah merubah maka password yang udah kita rubah kita masukkan disini tergantung banyak digitnya bila sudah selesai memasukkan password kita klik tombol biru di bawahnya kita tunggu beberapa saat nah sudah tampil seperti ini kita scroll ke bawah ini tampilannya nah disini tampil nama kita dan name kita pada dashboard ini terus ke bawah nah disini ada mata kuliah kita yang kita kontrak itu ada tiga tampilannya seperti itu kita klik pada mata kuliah kita klik mata kuliah pertama keterampilan menulis kelas 05 kita klik saja ya kita tunggu beberapa saat nah disini timbul seperti ini kita klik silang saja masih juga setelah itu diklik disini pada pendahuluan ini adalah materi dari dosen kita atau dari tutor kita kita scroll saja ke bawah teman-teman nah disini ada perkenalan kita klik tombol yang hijau pada kolom komentar klik tunggu beberapa saat nah setelah tampil seperti ini kita klik tombol biru add new description topic kita klik aja di sana nanti kita cek dulu teman-teman kita yang sudah masuk sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu disini nama kita tentu belum nampil sudah kita klik tombol biru pada subjek kita ketik perkenalan klik saja perkenalan berikutnya nanti pada mesin dibawahnya pada kolom tempat pengetik kita ketikan nama titik 2 dan nama kita kita masukkan nama bila sudah selesai nanti mengetik nama langsung kita ketik name kita 9 digit kita ketikan disana nah apabila sudah selesai mengetik name kita kita klik tombol biru dibawahnya itu post to forum nanti kita ketik kita ketik name kita ketik name masukkan 9 digit name kita nah sudah selesai pengetik name baru kita klik tombol biru post to forum ya nah sesudah kita klik post to forum maka akan timbul seperti ini berarti nama kita sudah proses kita sudah masuk ke server universitas terbuka nah disitu sudah tampil nama kita paling atas dan ini adalah teman-teman kita yang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu dalam kelas kita yang akan nanti kita berdiskusi bersama pada mata kuliah ini kita kembali ke atas nah apa terus ke bawah dan kita bisa sampai sini sampai sini kita bisa melanjutkan langkah berikutnya disini kita mundur kita cek dulu apakah proses tadi sudah masuk dan di tombol tadi sudah terchecklist pada kolom perkenalan atau belum pada kita kotak yang kecil di sebelah kanan kita cek dulu teman-teman kita mundur dulu nah disini ini sudah terchecklist warna biru pada kolom berarti proses yang kita lakukan sudah terbaca dan berikutnya kita cek ke bawah pada progress sudah warna hijau berarti sudah masuk dan yang lainnya masih biru karena belum kita lakukan proses langkah-langkah yang lainnya sampai sini teman-teman untuk langkah perkenalan terima kasih kita ikuti video-video saya berikutnya selamat menikmati